Duh, si Olga kemana nih? Udah jam 2 dia, masih belum dateng juga, rapat. Mana ya dia? Eh, Dika! Gue mau ngambarin kalo Olga ternyata gak bisa dateng hari ini. Sama kita rapat. Ini baru gue udah telpon sama dia, gimana? Gak apa-apa? Ya, gak apa-apa sih. Untungnya rapat kalo misalnya pas hari-hari syuting, yang berabe juga sih. Yaudah lah, kita ngeting berdua aja yuk. Iya sih, sambil flashback kepo udah setahun lebih kan sekarang ya? Iya juga ya, gak kerasa ya. Tapi kepo yang sekarang tuh gak sama kayak yang dulu. Lo inget gak kepo dulu tuh kayak gimana? Tapi pasti inget dong. Gue lupa yang gimana ya? Ada singkatannya, coba inget-inget. Kepo? Kenal politik. Oh, iya, iya, iya. Yang narasumbernya itu kebanyakan caleg-caleg gitu kan? Iya, namanya juga. Kenal politik. Iya kan, gak tau. Terus? Ada salah satu narasumber kita yang waktu itu kita tuh belusukan sama beliau dan seru banget. Mbak siapa tuh namanya Mbak? Mbak Wanda Hamidah. Oh, Mbak Wanda Hamidah tuh yang cerita gini kan? TNI-ALEF Ambila Bawanda sendiri model, aktris, pernah jadi new sheinker juga. Seper trener anggaris, BPAT, pernah masuk Busa, calon kepala daerah. Sebetulnya apa yang dikejar Mbak? Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat Jadi gak cuma untuk saya secara pribadi dan keluarga aja Tapi ingin lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat Di tahun 2014 Mbak Wanda sempat berbeda pendapat dengan Partai Amanat Nasional Itu salah satu, mengapa saya tidak mencalonkan diri lagi juga Kalau Anda ingat 2014 saya gak mencalonkan diri lagi Karena salah satu alasannya memang saya sudah tidak ada gairah untuk berjuang melalui Partai tersebut Apakah prinsip yang diperjuangkan sekarang ada di Nasdem? Insya Allah prinsip-prinsip itu ada di Nasdem Contohnya 2014 dan 2019 calon presidennya hampir sama Dan buat saya sebagai aktivis 98 Dukungan kepada Prabowo itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap reformasi Prinsip ya, menurut saya dari kacamata saya sebagai aktivis 98 Dan tentunya saya tidak akan bergabung kepada partai-partai yang mendukung Prabowo Yang notabene adalah kepanjangan tangan dari rezim Orde Baru Dan terlibat langsung di dalam pelanggaran-pelanggaran HAM yang pada saat itu terjadi Terima kasih Lo dateng ke festival musik yang tahun baru ini? Terus rasa ya? Ya gue gak tau deh Gue tuh masih kerja soalnya emang lo dateng? Ya lu masa gak dateng? Ya gue juga gak dateng lah Kan lo kerja sama gue? Oh iya bukan Gimana sih? Gue ngomong-ngomong festival musik jadi inget Kayak yang wawcup tau gak ya? Tau lah dia kan orang dibalik festival yang keren banget itu Nah iya Aku gak inget Lagipula dia juga manajernya Danila Iya gue suka banget sama Danila Gila keren banget dia Bagi ya Bagi-bagi lu Bagi-bagi kan gue lapor Ini makan berdua jadi inget gini gue si siapa? Abdul Arsyad yang sama Olga Agatha yang dia makan berdua kayak gini Makan berdua ya? Kita wawancaranya terus dia wawancara dia berdua sambil makan gitu Dia lucu banget tau Iya lah orang dekomika Iya sih tapi emang dia aslinya beneran lucu Iya sih emang Iya Lagi-lagi ya? Ambil Ini boleh dimakan loh bukan cuma pajangan kalo mau dimakan boleh Eh kan kalo kita liat dari twitter juga Ada satu tweet yang dipin Itu tentang kematian Oh iya Diwawancara sama portal berita sebelah Eh jangan bilang deh pesan eksklusif dong Iya jadi Apa namanya Saya tidak tau waktu itu saya diwawancara gitu kemudian Di saat emang saya tuh lagi ngerasa kayak hidup ini sebenarnya ngapain ya kayak segini banyaknya hal yang terjadi di dunia ini ya Pohon pisang Bangunan-bangunan ini Kipas angin lampu dan segala macem ini Barang-barang ini hanya kelengkapan-kelengkapan dunia gitu Barang ini suatu saat akan hilang semua gitu Gak ada yang tersisa satupun Gempa kemarin di Banten yang kita cuma 5 koma ya Iya Itu di Depok tuh goyangnya cuma dikit doang Itu saya istri saya anak saya Kami semua lari dengan keadaan pusing Itu cuma gini doang gitu Pusing Nah saya bayangin gimana kalo kiamat gitu Ketika gunung itu berterbangan kayak kapas gitu kan digambarinnya Itu kayak apa dunia jadi Saya mikir Saya kayak baru kemarin TK sekarang udah punya anak satu Terus saya mikir 60-70 tahun tuh cepat banget gitu Iya Gak berasa gitu ya Gak berasa jadi Tidak berasa saya tuh ntar mati pasti Jadi Kadang saya duduk sendiri kemudian saya ngeliat kayak Dunia ini ngapain ya saya Foya-foya disini ngapain juga Ntar juga saya mati nih Gak ada semua nih Kipas angin ini bakal gak ada Ini kamera bakal gak ada Jadi Saya mikir kayak ya udahlah Ya disitu lah titik-titik saya ngerasa kayak Ya udah hidup nothing tulus aja udah Gak usah dikeluhi-keluhin Gak usah dikasih apa yang terjadi Gak usah mengeluh Pokoknya ikhlas aja terima Jalan Jalan Slow aja pokoknya Ntar ujung-ujungnya kita dalam tanah jadi slow aja gitu Iyalah deep banget Itulah yang di saat pada waktu itu Di wawancara Nah sebagai orang terdekatnya Ya bisa di bilang orang terdekat lah ya Dari Danila dan juga Baraswara Lo pernah dapet titipan ane-aneh gak? Kayak Masa aku lagi hamil Aku mau nuh voice note-nya dari ini Aku mau nuh videonya ini Kepermintaan banyak kalo kayak gitu Maksudnya minta video greeting Video ucapan dan lain Kalo diladanin sih pegel juga Yang ane-aneh biasanya ngapain? Yang kayak ekstrim banget sih Gue baru ketemu sekali lagi nih kayak gini Banyak yang mesti di sensor sih kalo gitu Oh iya Kita gak cerita-cerita Ya yang kirim-kirim foto seronok juga banyak banget tiba-tiba gitu Terutama Enak banget liat dari hape Gitu Ini kita ngomong fansnya Danila Kalo dari sisi gue kan gak enak liat ya Oh bener juga Gue tadi mikirnya bara suara soalnya Nah kalo bara suara Kalo bara suara Gak ada yang aneh-aneh sih Maksudnya paling minta video greeting ucapan Atau kayak Semangat UN ya gitu Gitu-gitu kan Ya minta Ade saya ngefans banget Blah-blah-blah gitu Ya ada aja Kalo Danila mungkin yang lebih ekstrim ya Karena Pasarnya lebih luas juga kan Nah lu gimana ngehandle crowdnya Danila segitunya? Ya Kadang gue baca aja udah Kadang buat bercanda gue juga Oh hiburan Kadang ada yang ngirim puisi Ada yang ngirim Ada yang Kak Danila aku udah depan rumah Kak Danila nih Kak Danila kok gak keluar-keluar kayak Rumah Danila dimana nih Kok dia tau aja Tau-tauan kamu Gitu-gitu ya Danila tinggalnya gak di rumah Kebetulan Iya bener juga Iya Bukan rumah gitu Kayak Kadang kalo gue iseng suka gue Bercandain balik gitu Kayak ngirim foto-foto Ya foto Foto-foto gak seronok gitu Kayak Kadang gue iseng Gue bales aja nih Gue cari foto di google Gue kirim balik gitu ya Kayak Nonton apaan sih lu Sendirian lagi Ih nonton apaan tuh Jacketty48 Sendirian lagi Siapa sih yang lu tonton Si Zara Si Zara kan oshi gue Oh si Zara jiketty Iya Eh gue mau tau dia Dia cantik banget Ya emang dia cantik Kan dia pernah jadi transumber kepo Ingat gak? Astaga Ya bener 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 Yang di itu teater jiketty48 Ah teater jiketty48 Bener tuh Terus dia tuh disitu tuh Dia bagus banget dah pokoknya Cantik banget Cantik banget Iya Eh udahan Ah ayo kerja ah Ah minta dulu kemenurutu deh Ayo kemenurutu deh Ayo kerja Ayo kerja Kalo detisinya banyak yang kepo Beneran gak sih sama Kak Angga Kok jilatnya terus banget gitu Waduh Sama Kak Angga itu kita best friend Karena kita itu Kita Shooting bareng Promo bareng Jadi udah sama-sama bareng terus Udah terbiasa bersama ya sih Udah kebiasaan bareng Jadi cek yang udah deketnya Kita Udah gak ada gengsi-gengsi lagi gitu loh Jadi kayak kayak orang pacaran gak apa-apa Berarti kayak misri kita berhasil Iya mantep lo bikin baper yang nonton Yeay Ternyata berarti 2 garis biru ada gak yang pengalaman-pengalaman yang mungkin kayak Yang nonton tuh gak tau gitu Banyak Di saat kita bedah karakter Bima dan Dara sih Karena disana kan kita bener-bener harus Udah saling sayang banget nih aku sama Angga Tuh sodang Kan aku sama Angga itu pertama kali ketemu langsung reading Jadi kayak sebelumnya Jadi kayak sebelumnya Gak sama sekali Kayak cuma saling tau Oh Angga Oh Zara udah gitu doang Tapi pas ketemu Terus kayak duduk sebelah-sebelahan Terus kayak diem Gak ada yang nyapa duluan gitu Kayak malu Ampe akhirnya Kak Agina dateng ngasih script Baca dulu ya scriptnya Kita ntar reading Hah? Langsung banget dari ini gitu ya Kita berdua Soalnya kita pikir ini pasti test cam Kalo gak test cam Ini paling casting aja Recast gitu Tapi lo tau gak kalo lo akan main sama dia? Gak tau Oh Pas masuk ruang reading akhirnya Jadi kalian adalah pasangan Kayak kita Baik Saya baru tau sekarang gitu ya Dan saat itu juga kita langsung harus So deket gitu kan Langsung dicobain segalanya Aku langsung pake perut-perutan hamil Pake bantal Terus Angga langsung giniin perut aku acting Oh my god Kayak awkwardnya tuh masih ada Tapi justru dari hari itu Karena kita udah mulai so deket Jadi kita deket beneran gitu Oh iya 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 Masya Allah Ganteng banget Pak Reno Barak Gue jadi pengen punya suami kayak dia Woi Liatin siapa sih lo? Tau Pak Reno Barak gak sih lo? Ya tau lah Dia kan juga bagian dari Kepo kan Ganteng banget Bahkan dia viewsnya juga Ya tau tau Dia viewsnya juga yang sampe sejuta kan? Iya Gara-gara Program kita Bukan sih Gara-gara dia terkenal Iya emang sih Iya 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 Waktu itu episodenya dia yang ke pesan Ternasih Dikiah ya? Iya Buka bersama bareng tim kpop waktu itu Terus video call-an juga sama istrinya Oh iya 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 bener 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 menu buka puasanya apa? kenapa? menu buka puasanya apa? aku kalau buatan mamak pula seperti biasa seperti 20 hari ke depan nanti ya gimana? nanti makan apa katanya itu bagus ya? bagus deh ini 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 photoshoot apa? untuk brandnya mahal ga? mahal ga? aku mampu ga kira-kira dapet voucher diskon ya dapet voucher diskon katanya dapet voucher diskon launchingnya kapan? udah bisa dibeli di instagramnya oh udah bisa dibeli oke that's really nice actually ini pertama pertama di indonesia udah langsung ada dalam kita ga pernah pake mukena ga ngerti but it looks nice pulangnya nanti jam berapa ya? pulangnya jam berapa? setengah jam setengah jam setengah jam ini mau dimasakin apa sahur? ya nanti mau masak apa katanya sahur saya mau pasangin apa makan apa nanti apa aja lah aku buatin ya makannya ga dikit lagi kan tadi tapi makannya dikit iya tadi dikit yaudah oke pesan-pesan cinta lo kan sebelum closing oke bye 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 tadi ga request biasanya kalo suami kan suka request menu sahur tadi ga request ya? engga soalnya makannya gampang makan apa aja ya? padahal tadi katanya sahurnya sedikit sekali semoga nanti sahurnya lebih lahat iya mudah-mudahan sebetulnya ini sih mau ngurusin badan oh gitu sekalian ya jadi program dietnya harus ini tapi tadi incas itu makannya cuma kolak? iya dia suka banget emang kolak sama labu oh gitu jadi nanti ga makan nasi lagi atau? engga jadi ga makan nasi lagi? engga ga makan berat? engga jadi cuma makan kolak horma sama kolak wow baiklah nanti dari tadi pesan flashback mulu flashback mulu ya gimana kepo 2019 kan seru banget iya sih tapi emang kita juga harus move on gitu loh masing gue iya sih tapi gua punya wish ga sih lu buat kepo 2020? kalo gua sih punya apa wish ya mas? semoga ga sisa lagi nyeri dalam sumber iya bener tuh gue setuju karena kan susah banget tuh nyeri dalam sumber setuju tapi juga semoga di 2020 viewersnya juga makin banyak ya iya terus nyeri sumbernya yang bagus-bages nah setuju gue pada mau tetapin sama kita bener 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 eh by the way selamat tahun baru 2020 ya bersalaman suka kalah lagi lu selamat tahun baru juga siap gua duluan ya lah pulang eh kerja dulu halo sobat medkom hahaha selalu liat dari tadi terus masuk bloopers iya sedih Jakarta dan langit yang berpolusi disumbang oleh jutaan manusia yang kok 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 hahaha salah dong hahaha kita adalah kumpulan cara berkata-kata tidak apa jika eek hehehe 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 selamat ulang tahun untut untut gak tuh hehehe hehehe happy birthday untuk medkom.com medkom.id kok kok .com sih? medkom.id medkom atau medkom? medkom.id medkom.id kenapa gua .com ya? eh makanya udah udah bingung medkom.id yang kedua kocak hahaha sama memberi arti oke 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 Terima kasih telah menonton!